Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi 80 lebih template undangan pernikahan Siap edit dengan berbagai macam format Ada Corel atau CDR Ada PSD atau Photoshop Dan ada IPS atau AI dengan menggunakan ilustrator Untuk mendapatkan link template undangan pernikahan ini silahkan teman-teman buka Tutoridwan.com Di Tutoridwan.com ini sudah saya siapkan link downloadnya teman-teman beserta gambarnya Ada 80 lebih dan akan terus saya update Di bawah sini teman-teman Nah ini Ini yang pertama Pada video kali ini juga akan saya jelaskan bagaimana cara membuka file PSD, IPS, dan AI dengan menggunakan Corel Penjelasan secara teorinya seperti ini teman-teman Teman-teman buka Corel lalu teman-teman klik menu Import atau Ctrl I pada keyboard Pilih jenis file-nya Lalu klik Import Di setiap paketan download disertakan juga fontnya teman-teman Fontnya silahkan teman-teman buka Nanti disitu akan diberi URL untuk mendownload fontnya Lalu teman-teman install fontnya Berikut 80 template undangan pernikahan siap edit Ini yang pertama teman-teman Ini yang kedua Banyak banget teman-teman Jadi formatnya itu ada yang PSD, IPS, dan Corel Ada yang satu downloadan berisi 30 desain Seperti ini teman-teman Saya carikan Ini yang formatnya Corel Dilipat seperti ini Ini yang formatnya PSD Ini teman-teman Ini ada 30 jenis undangan minimalis Siap edit Yang didesain oleh Montage Printing Silahkan teman-teman klik disini untuk mengetahui Siapakah Montage Printing Nah disini teman-teman Jika teman-teman klik ini Teman-teman akan mendownload 30 jenis undangan Formatnya PSD Dengan ukuran filenya 583 MB Banyak banget teman-teman Ini ada juga yang format Corel Ini undangan bahasa Jawa Ini undangan bahasa Sunda Format Corel Ini link downloadnya disini Ini formatnya PSD Banyak banget teman-teman Ada 80 jenis undangan pernikahan Kita akan mencoba bagaimana cara mendownloadnya teman-teman Kita akan download dan akan kita ekstrak Lalu akan kita buka di Corel Yang pertama ini jenis filenya adalah IPS dan AI Kita akan coba buka dengan menggunakan Corel Dan kita edit langsung Kita ganti-ganti namanya Oke teman-teman Kita akan download dulu Kita akan mengambilnya dari prepick.com Kita klik disini Oke akan terbuka Ini teman-teman Halamannya Lalu teman-teman klik tombol download ini Download Klik download Setelah di klik download Teman-teman akan memilih Yang premium atau yang pre-download Jika teman-teman menggunakan yang pre-download Dalam satu hari teman-teman bisa Mendownload hanya 3 template saja Jika teman-teman menggunakan akun premium Teman-teman bisa mendownload Lebih banyak Kita coba yang pre-download dulu teman-teman Kita coba ini Klik pre-download Maka akan terdownload Di bawah ini teman-teman Kita tunggu sebentar Kita akan download Lalu kita akan urai Kita akan cek Jenis fontnya Sebelum kita import Dengan menggunakan Corel Kita akan download Kita tunggu dulu teman-teman Bentar lagi Oke selesai ya Kita lihat Kita akan cek posisinya Dimana file-nya Oke saya pindahkan teman-teman Saya pindahkan ke sini Saya paste Nah ini teman-teman Lalu saya extract teman-teman Klik kanan Extract here Nah ini teman-teman isinya Ini file-nya AI dan IPS Ini jenis font yang digunakan Disini teman-teman bisa lihatnya Kita buka Nah teman-teman Sudah disiapkan link downloadnya Ini teman-teman Kita akan download fontnya dulu ya Sebelum Kita import ke Corel Ini saya copy saja URL-nya begini Saya ctrl-c Saya buka halaman baru disini Saya paste Saya enter Nah ini teman-teman Fontnya Teman-teman tinggal download disini Download Itu ya Kita akan download fontnya Nah ini Fontnya teman-teman Disini Kita akan Buka Letaknya dimana Kita ambil juga Ctrl-X Saya taruh disini Saya buat Dokumen Apa Folder baru Saya beri nama font Saya letakkan disini Klik kanan Paste Disini Lalu teman-teman Extract Klik kanan Extract here Nah ini fontnya teman-teman Nah Font ini kita install dulu teman-teman Pilih ini Tekan shift Pilih semua Begini Lalu teman-teman klik kanan Pilihnya adalah install Nah ini kan sudah Pernah saya install font ini Saya tinggi saja ya Tinggi saja Yes Tinggi saja Oke Sudah terinstall Lalu dengan cara yang sama Teman-teman Teman-teman juga Ambil yang ini Fontnya Fontnya yang ini Saya copy Gitu ya Saya paste disini Saya Enter Nah ini kan fontnya Tidak ada ya Kita kembali ke sini tadi Kita ambil aja ini fontnya ini teman-teman Ini fontnya Saya copy Saya Saya Paste disini Saya tambahkan font Saya enter Kita ambil fontnya Dari sini Kita font aja Kita buka Nah ini fontnya teman-teman Downloadnya disini Download Kita akan download fontnya Oke kita download Fontnya teman-teman Download Nah ini fontnya teman-teman Sudah Kita 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 Ctrl X Kita taruh disini Di kanan Paste Kita ekstrak Nah yang ini Di kanan Install Sudah ada Karena sudah pernah saya install Saya klik yes aja Oke sudah selesai semua Kita install fontnya Nah Berikutnya Kita Buka Corel Kita akan Masukkan yang Ini Ini Kalau ini teman-teman Teman-teman Yang formatnya IPS ini Teman-teman Bisa menentukan Textnya bisa Diedit langsung Atau textnya Dijadikan kurpa Oke ya Kita buka Corel Dari sini Saya buka Corel Ambil File Import Disini Saya taruh Disini Di download Kembali Nah ini Kita ambil Kalau yang formatnya AI ini Teman-teman Tidak ada pilihan Langsung Desainnya Dijadikan pektor Kalau kita pilih Yang ini IPS Ada pilihannya Teman-teman Ini Fontnya Bisa kita edit Bisa kita edit Tinggal ganti Nama Sesuai dengan Kita inginkan Pilih ini IPS Import Nah ini ada pilihan Teman-teman Jika fontnya Ingin Dirubah Dan bisa digunakan Langsung Fontnya Teman-teman Pilihnya adalah Text ini Kalau teman-teman Pilih ini Fontnya dirubah Menjadi kurpa Tidak bisa Diedit Atau diganti-ganti Karakternya Atau hurufnya Jadi teman-teman Pilihnya adalah Ini Ingat Sebelum kita Meng-import File ini Terlebih dahulu Install dulu Fontnya Oke Saya pilih Oke ya Saya pilih Text Terus saya Oke Sebentar Oke Seperti ini Letakkan di sudut sini Klik saja Nah Ini teman-teman Desainnya Desainnya Selanjutnya Ini textnya Bisa diganti Teman-teman Bisa diganti Kita Ungroup dulu ya Teman-temannya Kita ungroup Klik ini Kita ungroup Oke Kita buang backgroundnya Kita hapus Delete Ini juga kita Delete Ini juga kita Delete Ini delete juga Backgroundnya saja Ini kita hapus Juga Ini juga Ini juga Ini Bawah juga Nah Gini teman-teman Kita Zoom Di sini Nah teman-teman Bisa mengganti fontnya Langsung Karena fontnya Sudah kita install Kan tadi Nah Jumlah teman-teman Kita ganti Bisa ganti Langsung Adi Misalkan Diganti Tiga bawahnya Ini Erna Misalkan Gitu ya Lalu kita Center Kan Ini Ini Dan ini Tekan C pada keyboard C Center Oke ya Kesini Tekan C lagi Center Gitu teman-teman ya Ini juga bisa langsung diganti Ini juga bisa langsung diganti Yang lain juga bisa Langsung diganti Karakternya Atau hurufnya Tinggal diganti-ganti C teman-teman Nah diganti Paham ya Nah cara ini Sama Untuk Desain undangan Yang lainnya Kan undangannya Banyak tuh Yang formatnya IPS ya IPS Ini juga Ini formatnya juga IPS Nah ini banyak juga nih Nah cara menggunakannya Sama teman-teman Cara menggunakannya Sama Nah ini sama juga nih Ini juga IPS Caranya sama Caranya seperti Ini tadi Ingat Jangan lupa Untuk Mendownload Dan install Juga fontnya Oke teman-teman ya Jadi seperti itu Silahkan teman-teman Pilih Dan teman-teman Download Yang sesuai dengan Keinginan teman-teman Untuk mencetak Undangan Sendiri Jika teman-teman Belum menikah Bisa membuat Undangan Sendiri Sangat banyak Banget Dan akan Terus saya update Gimana Gimana Mudah ya Bagaimana cara Menggunakan Atau mendownload Dan Mengedit ulangnya Jika formatnya Semoga Template ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan diri Dan keluarga Dan susah selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih